Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mahasiswa, saya hormati. Bahwa pertemuan ini kami akan bahas satu judul kitab yang hal ini di dimursawarahkan dulu di sekitar Jemaah Haji barangkali, antara para dokter, para medis, dengan para ulama. Bergabungnya dua pakar tersebut menghasilkan salah satu penelitian tentang kejahatannya Pak On. Pak On diidentikan di Indonesia yaitu dengan COVID-19. Salah satu judulnya, Yaitu apapun yang dilaksanakan oleh para dokter dan para pendakwah, para dosen, para giai, para guru, membahas tentang bagaimana cara menolak ataupun membasmi, memperantas kejahatannya tahun ataupun COVID-19. Hal-hal yang paling mendekati kepada pemahaman kita, salah satu daripada pembuka bahasa lainnya menyatakan seorang guru besar, Mari Ibn Yusuf Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Wal-khairu wa syaruh, panahyu wal-amru al-haqimu kuhar. Segala puji adalah bagi Allah. Yang Allah itu bisa memberikan suatu kemampatan dan memberikan suatu bahaya. Allah pun membuat penyakit dan membuat obatnya. Allah membuat suatu kemampatan, kemaslahatan dan juga membuat suatu bahaya. Di tangan kekuasaan Allah lah adanya kemampatan dan juga ada bahayanya. Di tangan Allah lah adanya kebaikan dan keburukan kejahatan. Di tangan Allah lah adanya larangan dan perintah. Di tangan Allah lah adanya kebijakan dan pemaksaan. Hal-hal yang dinyatakan sangat paling mendekat kepada lakidah kita. Bahwa pernah misal seorang pakar itu ditanya tentang bagaimana Covid-19 itu bisa dibasmi, diproses, ataupun dihilangkan. Pernah dinyatakan so'il itu ijami adnyati wal adkari kastami luto'un. Pernah aku ditanya kata pengarang buku ini oleh semua orang-orang tentang doa-doa dan dikit-dikir untuk memberantas Covid-19. Juga pertanyaan itu dilemparkan kepada para para medis. Namun para medis menyatakan bahwa penyakit tersebut itu nampaknya agak sukar, sulit. sehingga dinyatakan Mereka menyatakan bahwa Allah menjadikan segala penyakit dari beberapa penyakit. penyakit-penyakit yang menjadikan salah satu penyakit yang alami, itu penyakit bisa diobati. Karena setiap Allah menciptakan penyakit, maka Allah menciptakan obatnya. Tetapi ada memang penyakit yang sama sekali tidak bisa atau susah diobati. Itulah diantaranya bangun. Dan juga penyakit yang susah diobati itu adalah penyakit ketua. Dan juga penyakit yang menyebabkan kematian. Nah, tetapi juga dijelaskan Ibn Qayyim Ibn Qayyim sudah pasrah. Bahwa setiap penyakit itu memang bisa diobati, tetapi untuk tahun inilah semuanya dokter juga pasrah. dan sudah berusaha, tetapi memang hasilnya tidak memuaskan dan sukar untuk bisa menyembuhkannya. Semuanya dikembalikan kepada Kodo dan Kodarao. Kemudian di dalam pernyataan Jalaluddin Sayyoti tentang kematian disebabkan penyakit. Bahwa itu barangkali kalau dalam dunia medis baik dari kimia parma, bioparma, ataupun dari obat-obat ramuan atau herbal dan sebagainya. Memang itu mereka lakukan. Dan beberapa resep lainnya sesuai dengan negaranya masing-masing. Nah, apakah dari pola hidup makanan dan minuman yang diubah oleh mereka dengan makan, minum yang segar-segar, yang mempunyai vitamin kalori yang kira-kira bisa membasmi tahun tersebut. Tetapi itu pun hanya usaha. Hasil dan maksimalnya itu memang dikembalikan kepada Allah. Kemudian juga dinyatakan bahwa COVID-19. Yang terbawa oleh udara. Udara yang buruk. Di kita memang musim hujan tetapi di beberapa luar negeri memang ada musim panas, musim kemarau dan juga mungkin ada yang musim salju. Kalaulah memang itu dibawa oleh udara yang buruk, yang terbawa dengan angin, ataupun terbawa oleh manusianya yang telah terjangkit. COVID-19 tersebut yang dari luar negeri datang ke Indonesia, menular juga di Indonesia. Salah satunya kita berkawakan kepada Allah. Para pakar menyatakan Setiap penyakit itu memang ada obatnya. Bisa diobati. Tetapi ada tiga penyakit yang tidak bisa diobati selama sekali. Pertama, hamakon. Itu penyakit gila. Atau yang kedua, COVID-19. Yang ketiga adalah penyakit tua. Maksudnya penyakit tua adalah orang yang sudah tua tidak mungkin secara naluri bisa kembali lagi menjadi muda. Kecuali dengan takdir Allah. Dengan takdir Allah, dulu Siti Julekho waktu bertemu dengan Nabi Yusuf di Mesir. Bayangkan Siti Julekho sudah menjadi nenek-nenek. Siti Julekho berdoa terus-terusan. Mau berjumpa dengan Nabi Yusuf dan mau menjadi suaminya. Dengan takdir Allah. sewaktu Nabi Yusuf datang turba dari kota ke kampung Siti Julekho. Maka disanalah pertemuan pertama. Setelah berpisahnya berpuluh-puluh tahun. Sehingga postur Siti Julekho itu memang sudah nenek. Nabi Yusuf itu mendengar suaranya tahu. Aku pernah terdengar dulu suara tersebut. Tapi pas dilihat orangnya itu nenek-nenek. Maka dia menyatakan, Akulah Julekho. Sewaktu dinyatakan akulah Julekho. Maka Nabi Yusuf melihat lagi ke belakang kepada figur Julekho. Maka langsung postur Siti Julekho yang nenek itu berubah menjadi gadis. Seperti gadis 17 tahun. Nah ini memang takdir Allah. Allah bisa merombak nenek menjadi gadis. Tetapi kalaulah memang ada obat untuk merombak nenek dan kakek menjadi pemuda atau budang. itu memang yang pikirnya tidak bisa diobati. Seperti hamak, otokun, dan alamat. Dengan demikian maka salah satunya yang terjadi mucebah di Indonesia adalah salah satu ujian kepada kita umat Islam. Khususnya umat penduduk Indonesia pada umumnya. Untuk sama-sama kembali kepadanya. Ada beberapa penelitian. dan para dokter dan pre-medic menyatakan ina sahabah bahu pasadu jauh hadil hawa. Bahwa sebab terjadinya COVID-19 itu adalah keburukan hawa. Cuaca yang buruk, udara yang buruk sehingga dihidup oleh manusia itu akan menjadi racun dan menjadi bakteri virus dan sebagainya. Tadi menyatakan bahwa virus tersebut hidup di daerah-daerah tertentu yang suhunya berbeda-beda. Tetapi para ulama menyatakan itu virus bisa hidup di semua musim di seluruh dunia. baik hidup di daerah yang suhunya 40 derajat ke atas atau 0 derajat ke bawah. Di musim salju, musim dingin, musim ugur. Nah itu akan hidup sebagaimana hidupnya di bermacam-macam negara. Jadi menyatakan bahwa para ulama kalaulah memang itu virus hidup hanya di daerah salju saja, daerah yang dingin saja, kenapa itu bisa juga hidup di negara-negara yang panas sekali cuacanya. Kemudian beberapa penelitian yang lain, terima kasih. Terima kasih. Surat 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 ayat 30. Para ulama alusari. Sebenarnya bahwa sebab-sebabnya atau COVID-19 pasti diistilahkan sekarang ini, itu terjadinya karena nampaknya kebejadan-kebejadan ahlak-akhlak ataupun pahiksa. Dan berbunculannya dosa-dosa di muka bumi ini. sebagaimana yang dilakukan oleh pada manusia di dunia ini. Nah, kejahatan ini apa diantaranya? Satu kejahatan dari segi keturunan. Agama sudah mengatur bahwa keturunan itu harus terjadi melalui pernikahan yang sah. Soalnya Islam itu keturunan yang baik itu jawali dari pernikahan yang sah. Maksudnya bahwa apabila punya keturunan bukan dari pernikahan yang sah, maka Islam mencap. Itu termasuk fahisah yang zamannya pawahis. dan itu merupakan salah satu perbuatan mahasiat atau mahasih. Allah berfirman wama asobakum min mucibatin babi mahasabat aidikum maya puan kasirin. Apapun musibah ini terjadi di dunia itu pula dari orang-orang yang penduduk bumi ini melakukan suatu faesah. Perbuatan-perbuatan keji yang membuat suatu keturunan pergaulan yang sangat bebas. Sehingga tidak melalui jalur-jalur agama. Semuanya orang yang beragama menata. Keturunan yang sehat-sehat itu dengan punya orang tua, suami, dan istri. Yang tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian juga Sabda Rasulullah SAW menyatakan lam tadhar. Al-Faisat upi kaumin hatta piu'linu biha illa pasapi yimut ta'unu wal auja'u alatiya lam yakun madot piya aslapi. Hadis Ibn Majah dan Mbah Hakim dari Sayyidina Umar bahwa Rasulullah SAW menyatakan kekejian, perbuatan keji di masyarakat. Itu semata-mata akan muncullah akibatnya dengan tersebarnya penyakit taun atau isilah sekarang COVID-19. Dan juga satu paket taun itu dengan kelaparan. Di mana ada penyakit taun maka disanalah ada penyakit kelaparan. Bayangkan di Indonesia saja. Dengan adanya COVID-19 maka negara harus mensubsidi masyarakat. dengan miliaran mungkin saja triliunan untuk menolong orang-orang yang kelaparan. Satu paket antara COVID-19 dengan kelaparan. Apa sebabnya mungkin faktor ekonomi menurun, orang tidak bisa kerja, tidak bisa ke ke ladang, ke sawah, tidak bisa pergi kantor dan sebagainya. Sehingga memang pemasukan mereka berkurang. Dengan berkurang pemasukan keuangan mereka, otomatis mereka akan mendapatkan kelaparan. Nah, dengan demikian maka mestilah dibantu oleh orang-orang yang mampu dalam mengaktis kelaparan ini. Negara membantu untuk memberatas kelaparan dengan mensubsidi orang-orang pakir miskin dengan berupa sembahkonya ataupun uangnya untuk kepentingan yang diperlukannya rumah tangga. Hal-hal yang demikian itu hanya pernyataan salah satu dari kajian dan peletian para pakar ulama agama Islam. Cuman ada beberapa solusi bagaimana solusinya dan bagaimana cara mengatasinya. Pertama dari kajian apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 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 hadis hadis Triwet Ibn Tabroni dinyatakan bahwa musnahnya penduduk dunia ini disebabkan karena perang yang keduanya karena taun ataupun virus. yang para sahabat yang dimaksud taun itu sudah tahu perang. Apabila perang memang itu orang terbunuh. Baik secara manual dengan dulu perang dengan alat-alat senjata yang tradisional maupun alat-alat yang teknologi seperti nuklir bom dan sebagainya itu otomatis dengan secepat kilat itu bisa melayang. Begitu pula secepat kilatnya bisa melayang dengan serangan taun. Karena taun itu wah jua daiku minajin nih wapi kulin sahadatun. Itu sebetulnya merupakan virus yang diciptakan oleh Allah yang memang ganas tetapi itu bisa disebarkan ditularkan melalui jin-jin melalui setan dan mungkin melalui iblisnya. Nah dengan demikian maka setiap orang muslim yang mati dari sengatan-sengatan virus yang ditumpangi oleh jin-jin jahat itu maka bagi orang muslim kematiannya adalah mati sahid. Sahidnya sahid akhirat. Karena ada sahid dunia sahid akhirat. Ada sahid dunia akhirat. Sahid dunia akhirat itulah 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 orang yang meninggal dunia mempertahankan agama bangsa dan negaranya. Tetapi ada lagi sahid akhirat saja. itulah 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 mempertahankan dia penderitaan seperti penderitaan penyakit setelah dia berobat kemana-mana dengan tidak bisa disembuhkan baik oleh para medis. yang salah satu ini yang tentu akan datang buat badan di sebuah di prikod di prikod 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 di prikod berada soalnya ini saya bisa langsung tanpa pertanyaannya bisa dilampirkan harus satu-satu ya terima kasih terima kasih